Kembali bersama channel Asal Usil, channel yang membahas tentang sejarah kota-kota atau tempat di seluruh dunia Jangan lupa di subscribe ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Gunung Kitul Gunung Kitul adalah salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia Pusat pemerintahan berada di Kapanewon Wonosari Dengan luas sekitar 1 per 3 dari luas daerah hidupnya Kabupaten ini relatif rendah kepadatan penduduknya daripada kabupaten-kabupaten lain Populasi Gunung Kitul pada tahun 2018 berjumlah 736.210 jiwa Laki-laki 355.282 jiwa dan perempuan 380.928 jiwa Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharja di utara Berbatasan dengan Kabupaten Wonokiri di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di barat Kabupaten Gunung Kitul memiliki 8 Kapanewon Sebagian besar wilayah Kabupaten ini berada atau berupa perbukitan dan pegunungan kapur Yaitu bagian dari pegunungan sewu Gunung Kitul dikenal sebagai daerah tandus dan sering mengalami kekeringan di musim kemarau Tetapi menyimpan kekhasan sejarah yang unik selain potensi wisata, budaya maupun kuliner Dari teman-teman arkeolog, kawasan Gunung Kitul diperkirakan telah diuni oleh manusia Homo sapiens sejak 700 ribu tahun lalu Banyak ditemukan petunjuk keberadaan manusia yang ditemukan di goa-goa dan ceruk-ceruk di perbukitan kars Gunung Kitul Terutama di Kecamatan Ponjong Kecenderungan manusia menempati Gunung Kitul saat itu disebabkan sebagian besar daratan rendah di Yogyakarta masih digenangi air Kedatangan manusia pertama di Gunung Kitul terjadi pada akhir periode Pleistocene Saat itu manusia ras Australis bermigrasi dari pegunungan Sewu di Pacitan, Jawa Timur melewati lembah-lembah kars Wonogiri, Jawa Tengah Hingga akhirnya mencapai pesusir pantai selatan Gunung Kitul melalui jalur pengawan Solo Purba Dari sekitar 460 goa kars di Gunung Kitul, hampir setengahnya menjadi hunian manusia purba Dari 72 goa horizontal di ujung utara Gunung Sewu, tepatnya di Kecamatan Ponjong Yang terapit ledok Wonosari di barat dan ledok Batu Retno di timur 14 goa di antaranya merupakan bekas hunian manusia purba Dan dua di antaranya merupakan ekskavasi yaitu Song Bentar dan Song Belendrong Di cerok Song Bentar yang pernah menjadi hunian homo sapiens Ditemukan 8 individu yang terdiri dari 5 dewasa, 2 anak-anak dan 1 bayi Dan juga ditemukan alat-alat batu seperti batu giling, liung persegi dan mata panah Sementara di Song Belendrong ditemukan banyak tulang, peralatan batu, tanduk dan serut kerang yang berserakan di lantai cerok Selain itu, di Goa Seropan di Kecamatan Semanu juga ditemukan bukti keberadaan manusia purba Di lorong lama goa ini banyak ditemukan cetakan tulang perubahan di dinding-dinding lorong Sementara di lorong baru yang berada pada kedalaman 60 meter Dan baru muncul setelah terjadinya banjir di sungai bawah tanah tahun 2008 Ditemukan potongan tulang, kaki, gigi dan rusuk manusia Berdirinya Kabupaten Gunung Kitul Pada waktu Gunung Kitul masih merupakan hutan belantara Terdapat suatu desa yang dihuni oleh beberapa pelarian dari Majapahit Desa tersebut adalah Pengangan Yang dipimpin oleh Raden Dewa Katong Saudara Raja Brawijaya Setelah Raden Dewa Katong pindah ke desa Katongan 10 km utara Pengangan Putranya yaitu Raden Suromejo Membangun desa Pengangan Sehingga semakin lama semakin ramai Beberapa waktu kemudian Raden Suromejo pindah ke Karangmojo Perkembangan penduduk di daerah Gunung Kitul itu Didengar oleh Raja Mataram Sunan Amangkurat Amra Yang berkudukan di Kartosuro Kemudian yang mengutus Senopatiki Tumenggung Prawiro Pekso Agar membuktikan kebenaran berita tersebut Setelah dinyatakan kebenarannya Tumenggung Prawiro Pekso Menasihati Raden Suromejo Agar meminta izin pada Raja Mataram Karena daerah tersebut masuk dalam wilayah kekuasaannya Namun Raden Suromejo tidak mau Dan akhirnya terjadilah peperangan Yang mengakibatkan dia tewas Begitu juga dua anak dan menantunya Ki Ponco Tirjo yang merupakan anak dari Raden Suromejo Akhirnya menyerahkan diri Oleh pangeran sampernyawa Diangkat menjadi Bupati Gunung Kitul pertama Namun Bupati Mas Tumenggung Ponco Tirjo Tidak mau menjabat Karena adanya penentuan batas-batas daerah Gunung Kitul Antara Sultan dan Mangku Negaran II Pada tanggal 13 Mei 1831 Gunung Kitul Selain Nawan sebagai daerah engkir Mangku Negaran Menjadi kabupaten di bawah kekuasaan Sultan Yogyakarta Mas Tumenggung Ponco Tirjo Diganti oleh Tumenggung Prawiro Sekito Setiko Prawiro Setiko Yang mengalihkan gedudukan Kota Kabupaten Dari Poncong ke Wonosari Jangan lupa kunjungi channel kami Jaga jarak Pakai masker Cuci tangan pakai sabun Hindari kerumunan Kurang mobilitas Semoga kita selalu sehat dan bahagia Terima kasih telah menonton